Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim dan Pak Jaksa. Cowok, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin, sebisa mungkin ya, diperjuangkan lagi. Sebenarnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu, gitu kan. Tahu-tahu udah, nggak ada, udah tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu, udah dapat kabar, udah mau bebas. Udah bebas paham. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim dan Pak Jaksa. Iya, kami kaget dengar kabar kemarin. Dari keluarga sendiri itu, maka selanjutnya seperti apa? Kami sudah koordinasi dengan kuasa hukum. Sama Pak Dimas. Iya, kata kuasa hukum. Kami katanya mau dilaporkan hakimnya. Ya, karena juga mendukungnya. Keputusan kuasa hukumnya mau bangun. Udah ada komunikasi dengan pihak pengacara? Oh, udah. Udah dari kemarin juga. Kemarin langsung ngasih tahu itu tahunya dari pengacara. Ngasih tahu bebasnya Ronald itu dari pengacara kita tahunya. Sore. Nah, kalau selama proses sidang dari keluarga sendiri, menetapkan informasi itu nggak ada? Kalau nggak salah, kalau mendapatkan informasi, sidang pertama, sidang kedua ada informasi. Cuman sidang akhir tahun itu jadi diundur-undur gitu, nggak jelas. Kita nggak tahu gitu. Tahu-tahu ya kemarin itu yang dikasih tahu udah bebas gitu. Kami sekeluarga kecewa, sedih, kaget juga, kaget. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya